Intro Halo selamat datang kembali di Deriams di Koi 89 Hei, banyak dari kita nih selama ini penggemar ikan koi Selalu mikirin pertumbuhan ikan koi Dan gak kalah penting adalah membentuk atau membuat cerah warna ikan koi kita Merahnya menjadi cerah, menjadi solid Putihnya menjadi jernih, gak kekuning-kuningan Hitamnya juga solid Dan warna-warna tersebut gak luntur Caranya macam-macam Dari pakan-pakan tradisional, pakan-pakan alami Sampai pakan penambah warna ya Atau peningkat warna ikan koi menjadi cerah Yang disebut juga dengan pakan jenis color Semua merek itu menyediakan pakan khusus color Bahkan beberapa pakan yang tipe colornya Ada lagi yang grade A nya lagi Yang khasiatnya lebih mantap lagi Harganya juga spektakuler, cukup mahal Dan tujuannya bisa digunakan ketika mendekati waktu koi show Jadi kalau dikasih makannya setahun bahaya malah bisa merusak warna ikan koi tersebut ya Bisa pecah warna lah, bisa malah tambah luntur Makanya beberapa pakan color yang grade A justru digunakannya gak boleh terlalu lama Dan jangan lupa pakan-pakan color tersebut juga sebenarnya tidak mudah dicerna oleh pencernaan ikan koi Jadi cukup berbahaya kalau teman-teman ngasih pakan yang color grade A dengan jangka waktu yang lama dan terus menerus Tapi di luar itu kadang-kadang kita suka lupa Sebenarnya proses pembentukan warna ikan koi itu gimana sih? Apa dari pakan doang? Jadi gini teman-teman, faktanya harus jangan sampai lupa Warna ikan koi menjadi cerah dan indah Itu sebenarnya jangan lupa Persentasenya 70% itu dari faktor genetik Jadi kalau memang asalnya udah warnanya bagus tuh ikan koi Asal usulnya udah bagus Ya dia bakal bagus 20%nya itu dari kualitas air teman-teman Kualitas air teman-teman gimana? 10%nya dari faktor-faktor lain termasuk pakan Tapi yang gue mau bahas di konten ini adalah Gimana proses pembentukan warna ikan koi tersebut? Biar teman-teman jadi tau Gak cuma selama ini Ah pake pakan color aja Ah genetik doang kok Ada sebab-musababnya Dan ada prosesnya yang harus teman-teman tau Gimana caranya? Yuk kita bacain Ini gue dapet sumbernya dari Platinum Adisintosa Salah satu dealer Atau satu-satunya dealer mungkin yang resmi Pemasok JPD Pakan ikan koi impor di Indonesia yang berkualitas Check this out Ini dia proses pembentukan warna ikan koi Warna ikan koi Dapat timbul karena adanya proses pigmentasi pada jaringan epidermis koi Sebagai pemelihara ikan koi Anda semua tentu berharap nih Agar ikan koi yang dipelihara itu dapat tumbuh dengan baik Dengan tampilan warna-warna yang tajam dan pekat Memang kualitas warna koi sangat dipengaruhi oleh faktor genetika 70% warna koi disentukan oleh mutu genetik ikan itu sendiri 20% nya oleh kualitas air Dan 10% dari faktor-faktor lain Seperti cahaya maupun pakan Pigment dan pigmentasi Pigment adalah zat yang memberikan kualitas warna tertentu pada ikan Sehingga tampak oleh mata bahwa ikan tersebut memiliki warna Fungsi utama pigment pada koi secara alami adalah memberikan warna tertentu Sehingga koi dapat tampil lebih indah Keberadaan sel pigment adalah pada sisi koi Dan ada pula yang terletak pada kulit di bawah sisik Pigment yang terletak pada sisik akan menghasilkan warna yang lebih pekat atau tajam Sedangkan yang letaknya di bawah sisik Warna yang dihasilkan akan tampak kurang jelas atau blur Sekarang kita bahas soal jenis pigment Pigment yang berperan dalam proses pewarnaan koi dibagi menjadi dua jenis Yaitu karotene dan melanin Karotene akan berfungsi untuk membentuk warna jingga atau orange Kuning dan merah Sedangkan melanin akan menghasilkan warna coklat sampai hitam pada sisik dan permukaan kulit koi Pigmentasi pada koi sangat dipengaruhi oleh sel-sel integumen yang mengandung zat warna atau kromatofora 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 inilah yang sesungguhnya memberi warna pada lapisan dermis Nah ini dia proses pembentukan warna koi Berbagai warna pada koi pada dasarnya dihasilkan oleh sel-sel pigment Atau kromatofor yang terletak pada lapisan dermis Sel tersebut nih mempunyai nama sesuai dengan jenis pigment yang dikandungnya Tampilan warna pada koi merupakan ekspresi dari pergerakan dan penyebaran Atau distribusi butir-butir pigment kromatofor Yang terdapat di dalam lapisan dermis pada kulit atau di bawah dan di luar sisik ikan koi kita Dalam proses pembentukan warna Kromatofor ini dapat menyebar ke seluruh sel ataupun menumpuk pada satu titik Nah ini yang terakhir Untuk meningkatkan intensitas kromatofora Peningkatan jumlah kromatofor dapat dilakukan dengan memberikan tambahan pigment pada pakan Untuk memaksimalkan penyerapan warna Pigment melanin dapat bekerja maksimal dengan bantuan protein Pigment karatenoid dapat bekerja maksimal dengan bantuan lemak Untuk meningkatkan warna kuning hingga kemerahan Karena itu keseimbangan nutrisi pakan sangat diperlukan untuk merawat corak ikan koi kita Nah gitu teman-teman Semoga bermanfaat Jadi kita memelihara ikan koi Tidak cuma tahu teknik cara bagusin warna kasih pakan ini Tapi juga harus tahu proses alamiahnya membentukkan warna ikan koi seperti apa Semoga bermanfaat ya konten ini teman-teman Dan sampai jumpa di konten berikutnya Klik tombol subscribe, like, dan share konten ini kalau emang lo suka Cheers! Salam satu hobi Salam nisikigoi Assalamualaikum, bye-bye Teman-teman jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!